Intro Warga Toapaya Selatan digegerkan dengan permohon mayat membusuk di dalam pos pertanian milik pemerintah Kabupaten Bintan Jumat sore tadi Mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan tewas di dalam pos pertanian milik PMK Bintan di Kelurahan Toapaya Asri, kilometer 24 Kabupaten Bintan Jumat sore Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga Toapaya bernama Revandi yang ketika itu sedang mencari nanas dan mencium aroma tak sedap di sekitar lokasi Gandit Reskrim Polsek Gunung Kijang, Ibda Mahardika mengatakan di lokasi, petugas kepolisian menemukan sejumlah barang milik korban diduga korban sudah beberapa hari tinggal di pos tersebut Dia rencana mau berkebun untuk ambil nanas, cari nanas di daerah sekitar pada saat setelah asar ya, setelah asar, kondisium bau aroma yang tidak sedap di pos pertanian beliau melihat, mengecek sumber bau ditemukan ada seorang laki-laki, laki-laki meninggal dunia Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke rumah sakit RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk dilakukan visum Muhammad, GoTV News melaporkan